Hi guys, welcome to Cip Cip channel, sebalik lagi dengan aku Raina or Madam Cip Oke, jadi sebelumnya aku memberi terima kasih kepada kalian yang sudah klik video kali ini Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya guys ya Oke, jadi dari judul yang kalian sudah tahu, hari ini aku tidak akan mereview figure Tapi aku mau nge-review parfum guys Aku menemukan gems yang pasti kalian juga akan suka gitu Dan aku udah excited banget mau nge-reviewnya Namanya, sebentar, namanya Kion Perfumery Kion Ini lokal brand, dan menurut aku ini tuh kayak, apa ya, dari box saya itu sudah terlihat gitu, bagus Dan ini koleksinya Jujutsu Kaisen Volume 1 Mereka itu bikin parfumnya itu based on anime ya guys ya Jadi karakter-karakter anime, terus mereka membuat parfum collaboration dengan anime Ya gak sih bahasa Indonesia ya, kayaknya gue bahasa Indonesia ya kacau banget ya Oke, tapi aku, ini aku mau nge-review yang Jujutsu Kaisen Volume 1 ya Volume 1 ya guys ya, jadi pasti ada Volume 2, 3, dan 4 Kalau gak tau orang boleh, kayak gitu Ini Volume 1, ada Gojo Satoru, Megumi Fushiguro, Yuji Itadori, dan Nobara Kugisaki Dan setiap karakter itu variannya berbeda, dan wanginya juga berbeda Jadi, oke, I'm excited Oke, jadi kita langsung aja review bareng-bareng Oke guys, sebelum kita review wanginya, mari kita cek dulu untuk boxnya Nah guys, jadi ini dalam boxnya, oh my god, aku suka banget Soalnya kayak ada testernya juga, terus lucu banget, ada tulisannya You're full size, and try another one Terus kayak gitu ada karakternya Volume 1, Jujutsu Kaisen Terus ada logonya, of course, Kion Profumery Terus disini, aku bener-bener suka banget sama try another one yang ini sih guys Nah, nanti di setiap boxnya itu juga ada kartu, aku akan ngeliatin karakternya nanti pas aku review wangi parfumnya ya Tuh guys, keren Oke guys, dimulai dari wanginya Nobara Kugisaki ya guys Ini boxnya, sudah ada logonya Kion, terus tulisannya Kugisaki Dan kita buka, tadaaaah, seperti ini Tadi kan sudah dilihat ya untuk detail boxnya Dan ternyata ada tulisan, hai Kion Family disini, cute banget Oke, ini setiap boxnya di dalamnya tuh ada kartu Kartunya itu isinya tuh kayak product information, baunya dari mana, baunya dari apa Seperti apalah ini seperti itu Dan ini untuk botol packagingnya Dan setiap liquidnya itu beda ya Setiap liquidnya tuh warnanya tuh beda untuk karakter variannya Oke, mari kita coba Wanginya Kugisaki Nobara dari Kion Profumery Satu aja Oke, aku gak tau kenapa tapi visual aku, visual aku pas aku mencium wanginya tuh kayak Kayak wangi eksekutif budak korporat wibu gitu loh Jadi kalau kalian, para wibu yang budak korporat yang kerjanya di SCBD Di Sudirman, di Kuningan, ini cocok banget untuk kalian Wanginya tuh, tapi wangi tuh agak manly ya Dan ada bau-bau, apa, wangi-wangi bunganya gitu Oh, by the way, ini aku gak di endorse ya gak sih? Ini aku baru sendiri Tapi gak apa-apa demi konten ya gak sih Oke, jadi overall kalau menurut aku untuk wanginya Nobara Kugisaki Yang jujur suka SN volume 1 dari Kion ini Ini sih fix banget Wanginya tuh bold Mungkin inspirednya dari sifatnya Nobara gitu Yang bener-bener berani Terus semangat Yang suka marah-marah kayak gitu kali ya Lumayan sih Untuk ini aku cukup suka Nextnya, mari kita try yang Yuji Itadori Ini Yuji Itadori ya tulisannya Aku penasaran banget sama baunya Yuji Ini botolnya By the way, ini aku review jujur ya guys Jadi kalau aku gak suka, aku emang gak suka Kalau aku suka, emang berarti aku suka gitu Karena aku gak di endorse Oke, kalau ini liquidnya warna merah Mungkin terinspire dari merah rambutnya Yuji Atau kerahnya Tapi aku suka banget sama warnanya Dan mari kita cek baunya ya guys Yang wanginya Sebentar Apa aja kali Buat, udah semprot Hmm Baunya aku suka Candy-candy Popsicle Bener-bener Ini sweet banget Ini manis banget sih Untuk baunya ya Wanginya ya Dan visualnya tuh Pas aku mencium wanginya tuh kayak Hangout Barang temen-temen Tapi di era 80s gitu Yang ada gombal machine Yang isinya tuh kayak permen karet warna-warni Itu yang buat-buat gede Ini enak banget sih Ini bener-bener sweet banget Aku lebih suka ini dibandingin Wanginya Nobara ya Dan ini tuh Kayaknya apa ya Wanginya tuh kayak friendly gitu Bener-bener Kayak Yuji gitu Yuji kan friendly Terus kayak Bener-bener semangat Terus mungkin extrovert juga kali ya Oke Aku suka banget yang Yuji ini Dibandingin Nobara Nextnya guys Kita cek And try Wanginya Megumi Fushiguro Ini ya tulisannya Fushiguro Aku penasaran banget sama wanginya seperti apa Dan ini untuk botolnya Warna liquidnya tuh kayak Rada ash Abu-abu coklat gitu Visual aku langsung ke Shikigami Ini anjingnya Megumi ya guys ya Nah mari kita coba Wanginya seperti apa Oh andai kan aku bisa Mentransfer wangi-wangi ini ke kalian Jadi kalian bisa tau gitu Wanginya itu seenak apa Oke Berapa sempot ya Aduh Oke Nani? Mazide nani? Mazide nansuka? Enak banget warnanya Eh kok warnanya sih wanginya Entah kenapa ini tuh kayak wangi Vanillanya gitu Ada vanilla deh pasti deh Visual aku tuh pas Nium baunya Fushiguro Itu Ice cream cone Ice creamnya warna putih Vanilla 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 Buah basa bulanya Dan pas summer Ini enak banget sih guys Aku suka Fushiguro dibandingin Yuji dan Nobara Ini aku suka banget ya Sampai saat ini Dari tiga Aku suka Fushiguro Oke kita cek dulu untuk Megumi Tuh ada vanillanya guys Vanilla bisa keliatan gak? Vanilla Aku suka banget vanilla dan aku juga suka rasa vanilla Ini bakal jadi everyday perfume aku sih Ah wangi banget guys Ah wangi banget guys Now last character Satoru Gojo Ini aku sengaja sih Untuk karakter paling akhir ya Karena aku suka bahas sama Gojo Satoru Oke Ini dia Kalian bisa liat gak sih Warnanya biru Liatan gak sih Warnanya biru gitu tuh liquidnya Bagus gak sih? Bagus ya Aku juga suka banget sama logonya Kion gitu Oke Langsung aja kita coba guys Wanginya Gojo Satoru Oke Satu Dua Gak tau kenapa ini kayaknya ada bau buah Gak tau entah kenapa ini tuh visual aku tuh warna-warni Kalian tau gak sih scene yang Gojo Yang scene lucunya dia lagi lari di taman Beker so Ya ini tuh kayak gitu visualnya Tapi baunya tuh mirip sama Megumi gitu Ini oke Wanginya oke Tapi aku lebih suka sama wangi yang Megumi Fushiguro Dan ini wangi kedua yang aku suka Oh my god Guys emang aku ternyata lebay Tapi ini emang wanginya tuh enak banget Super super enak banget Wangi wibu loh guys Wibu Oke guys review saya beli sini dulu Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah nonton Dari awal sampe akhir Dari awal di skip di skip sampe sekarang ini Thank you so much for your support You're amazing baby Subscribe to my channel please Oke Jadi guys Summary nya adalah Aku tidak menyesal membeli 4 Cool varian Jujutsu Kaisen Volume 1 Dari Kion perfumery ya guys Dan yang paling aku suka itu Baunya Megumi Fushiguro Kayak vanilanya tuh bener-bener all out Kayak exquisite banget gitu Wanginya tuh enak banget Dan ini bakalan aku jadi In everyday perfume aku pastinya Terus untuk harga Satu box Sekali yang sudah dapat Satu Satu botol full Dan ada tester juga Itu harganya hanya 110 ribu only Dan kalian akan mendapatkan Free Sukuna Jarinya Sukuna Ini ya Kalian dapat free Jarinya Sukuna Dan ini bener-bener ya guys ya Untuk Apa Untuk detailnya tuh mantep banget tuh Dan ini Enormous banget kayak Kayak gitu guys Jadi aku suka banget Dan aku Ekspektasi aku untuk volume 2 Jujutsu Kaisen Itu ada Yuta Ada Todo Ada siapa lagi ya Ya dua itulah Kalau kalian kira-kira Karakternya next Kalian pengennya karakter yang mana Karakter siapa Dan bawahnya seperti apa Tinggal hit Comment section Oke Jadi kalau kalian kepo Sama Kion perfumery Ini Untuk nama IG-nya Dan kalian juga Jangan lupa follow Madap chip Di tiktok Dan di instagram Karena siapa tau ada giveaway kan Oke Mari kita sedih videonya Kalau kalian suka dengan video aku bikin Jangan lupa like Subscribe Comment Supaya aku Makin rajin lagi Bikin content untuk kalian Bye 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 Terima kasih.